5, 6, 7, 8 Buku kerja KWU 10 Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru Unit usaha, perorangan, UMKM, produk atau jasa, mari makan, untuk elemen 1 titik Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Kriteria unjuk kerja Alasan kebutuhan modal usaha baru Diidentifikasi alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi Tantangan, cash flow, danaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang Sumber-sumber modal personal Diidentifikasi sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi, pendiri, teman, dan keluarga Sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal Melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund dana pribadi, equity capital atau penyertaan modal, dan financing pembiayaan berhutang 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekwitas Business angel diidentifikasi Business angel mempunyai karakteristik Mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Funtura Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan Identifikasi EPO dapat memberikan manfaat Mengatasi kendala pinjaman Mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank Disersifikasi likuiditas dan portfolio Monitoring pengakuan investor dan perubahan modal 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman Bank komersial Bank komersial mempunyai karakteristik secara historis Bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula Sentimen ini bukan ketukan melawan bank Hanya saja, bank uang itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup Adalah bisnis yang beresiko Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus khas yang kuat Leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik dan neraca yang sehat SBA Guarant Loan SBA Guarant Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain Program SBA yang terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga Kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya Jaringan langganan peer to peer Organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan modal Leasing atau sewa diidentifikasi Memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis Dimana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis Untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu Dengan imbalan pembayaran Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi Penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa Pada akhir sewa penelitian lainnya Buku kerja KWU 11 Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran Unit usaha UMKM makanan atau minungan Produk atau jasa mari makan Langkah-langkah 1. Identifikasi peluang pemasaran Kriteria kinerja dan hasil rekaman 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi Informasi pasar komparatif Apakah kita mampu memproduksi barang-memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya Kinerja persaik, kebutuhan pelanggan, masyaratan hukum dan etika, trend dan pengembangan pasar Profitabilitas dan angka penjualan Jenis pemasaran Dapat mencakupi Pemasaran langsung Pemasaran barang Pemasaran sektor publik Pemasaran layanan Pemasaran jarak jauh 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pasir untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini Hasil evaluasi 3.1 Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini Perubahan yang diperlukan Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi Management proses kreatif end-to-end Kepatuhan dan resiko merek Komunikasi kelayakan Antara lain Staff sumber daya Manusia Manager Dan pemilik Sekian presentasi dari saya Laila Tumkaromah Kurang habisnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb